Tetapi kalau dua disentukan satu tentu lebih kuat. Pasca berlangsungnya Seratu Rahmi Nasional Partai Golkar yang berlangsung tadi malam, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri hari ini mendatangi kantor BPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Kenatangan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri ini merupakan yang pertama kali setelah dinamika internal yang terjadi di tubuh partai berlambang beringin tersebut beberapa pekan terakhir. Kehadiran Abu Rizal Bakri pun disambut oleh sejumlah pengurus pusat Partai Golkar, diantaranya Nurdin Halib dan Yoris Rawayai. Selain mengecek kantor BPP Partai Golkar, Abu Rizal pun juga menggelar pertemuan untuk membaras konsolidasi menjelang pilkada serentap. Kedua kubu sudah sangat cair adalah bagaimana menyatukan kabur potensikanya semua untuk membangun kembali Partai Golkar yang katakanlah era kebangkitan, era kebangkitan Partai Golkar setelah kurang lebih 11 bulan, 20 hari, berada masalah sana, ada perbedaan pendapat yang sangat tajam, ya katakanlah ada dua kubu, ada dua nisme, dengan senaturami ini, dua nisme itu sudah tidak ada, seluruh kader pikiran yang cuma satu adalah memenangkan pilkada, kemudian konsolidasi partai untuk kita menangkan pilk dan pilk resturip 19. Kemudian kita akan rapat, terenal dulu, untuk menyusun strategi, mungkin baru nanti diformalkan, beliau akan menundang dari Ubu Agung Laksono untuk sama-sama bicarakan tentang strategi pemenangan tanggal 9. Dilihat semua sudah kampanye kemana-mana, Golkar ini kan nggak tahu kan, sedih sekali itu Pak. Dilihat seperti kemarin Pak Akbar Tanjung, Pak Mahyudin, itu inisiatif saja, karena diminta dari daerah, mereka berangkat untuk kampanye. Jadi tidak bisa kita laksanakan proses ini secara separatis. Harus punya strategi untuk bisa melaksanakannya secara benar. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, menyatakan, pertemuan hari ini selain membahas mengenai persiapan menghadapi pilkada serentak, juga membahas mengenai persoalan bangsa. Pertama, bicara mengenai bagaimana pemenangan pilkada tanggal 9 itu. Kita bicara dan kita akan berangkat, ada yang bersama-sama, ada yang pisah, dan sebagainya. Yang kedua, bicara yang lain, yaitu misalnya dengan Pak Yoris, saya bicara penanganan masalah Papua. Karena menurut saya, penanganan masalah Papua itu harus kita bicarakan lebih serius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.